Hai Gunners, dimanapun berada, tetap semangat dalam menjalani hari ya? Kali ini kita akan membahas mengenai... Eats! Jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu. Let's go! Pelajaran berharga atas kekalahan Arsenal Legenda Manchester United Roy Cain mengeluarkan pernyataan sinis untuk mengkritik Arsenal yang dikalahkan Nottingham Forest dengan skor 0-1 pada putaran ketiga piala FA di Stadion City Ground pada minggu malam. Cain mengkritik penampilan Arsenal terutama di babak pertama. Mantan Kapten Manchester United itu mengatakan Arsenal menggunakan baju seperti Real Madrid tapi bermain sangat buruk. Arsenal untuk semua kualitas yang mereka punya, mereka terlihat seperti Real Madrid tapi bermain seperti tim klub malam. Itu sangat buruk. Kecepatan umpan, pengambilan keputusan, mengumpan ke belakang, sungguh sampah. Ucap Cain dikutip dari Daily Mail Seperti yang diketahui, Arsenal menggunakan kostum spesial saat melawan Forest. Baju serba putih itu merupakan bagian dari kampanye No More Red yang merupakan gerakan untuk menjaga kaum muda dari kejahatan menggunakan pisau dan kekerasan di kalangan muda. Namun kekalahan di piala FA bukan akhir dari segalanya bagi Arsenal. Pelajaran-pelajaran penting pun didapatkan skuad asuhan Mikkel Arteta. Sejatinya, Arsenal lebih dunggulkan ketimbang Forest meski tidak tampil dengan skuad terbaiknya. Sebab keduanya beda level, yang satu tim Premier League dan satunya lagi di devisi Championship. Di laga ini ada sejumlah pemain inti yang absen di kubu Arsenal. Itu artinya ada kesempatan bagi pemain muda untuk unjuk gigi. Kesempatan itu didapat oleh Charlie Patino, pemain berusia 18 tahun itu, mendapatkan kesempatan bermain sebagai starter untuk pertama kalinya bagi skuad senior Arsenal. Patino diharapkan bisa bersinar, apalagi dia disebut sebagai wonderkid Arsenal. Namun, pemain yang beberapa waktu lalu disebut diinjar Barcelona itu tidak tampil sesuai ekspetasi. Patino kesulitan untuk memberikan dampak bagi Arsenal di lini tengah. Dia tampak menderita menghadapi militansi para pemain Nottingham Forest. Dia kalah lincah dan kalah kuat dari para pemain lawan. Patino akhirnya ditarik keluar pada menit ke-69. Ini akan jadi pelajaran yang sangat berharga baginya dan juga bagi Mikkel Arteta. Arsenal belakangan ini mendapatkan hasil positif. Fans pun memberikan pujian kepada The Gunners, termasuk saat tim kesayangannya kalah lawan Manchester City sekalipun. Sebab identitas Arsenal mulai terlihat di bawah asuhan Mikkel Arteta. The Gunners terlihat melangkah ke arah yang tepat. Namun, semua puyar di laga lawan Nottingham Forest ini. Laga ini bisa dibilang laga horor dan merupakan salah satu penampilan terburuk Arsenal di bawah Arteta. Memang, Arsenal memiliki catatan yang apik di pentas FA Cup. Sebelum laga ini, mereka cuma tereliminasi sekali saja di babak ketiga dalam 26 tahun terakhir. Jadi, ini adalah kedua kalinya mereka tersingkir di ronda tersebut dalam jangka waktu tersebut. Uniknya, dalam dua kesempatan tersebut, Arsenal di kalahkan oleh lawan yang sama dan di tempat yang sama, yakni di markas Nottingham Forest. Tentu kegagalan melaju ke babak selanjutnya piala FA menjadi pelajaran tersendiri bagi Mikkel Arteta untuk mengevaluasi skuadnya. Meskipun sejatinya target wajib Arsenal musim ini ialah lolos di Liga Champions. Terima kasih.